Salah satu sayap Garuda yang tidak bisa disepelekan di sepanjang laga AFF 2022-2023 ini adalah Jakob Sayuri. Berlari kiri ke kanan, atas ke bawah, bawa tajam ke atas, berlari seperti tidak kekurangan energi. Menyumbang di pertandingan melawan Brunei Darussalam dengan skor akhir 7-0, Jakob memang pantas diberi tempah. Dan dibalik penampilannya Ciamik di dalam lapangan, ada sosok sang kekasih yang setia mendukungnya. Hmm, penasaran siapa dia? Yuk kita tonton videonya. Selain menjadi pencetak gol, penutup pesta skuad Garuda, Jakob Sayuri juga menjadi bintang di lapangan. AFF juga menobatkan pemain kelahiran Papua berusia 25 tahun itu sebagai man of the match atas kontribusinya yang signifikan bagi kemenangan tim Nas Indonesia. Pemain kelahiran 9 September tahun 1997 itu telah dipanggil oleh Sintai Yong saat Garuda memainkan pertandingan Viva Matchday melawan Kurakau pada 24 Februari dan 27 Oktober 2022. Saat itu Jakob bermain sebagai bek kanan menggantikan Asnawi Mangku Alam yang cedera. Tapi ada hal unik dari pemain satu ini. Pasalnya ia tak bisa dipisahkan dari saudara keumbarnya Yance Sayuri. Jika ada klub yang ingin meminang salah satunya, otomatis harus mengambil paket Jakob dan Yance. Sang ibu mengatakan dari kecil mereka memang selalu bersama dan tak boleh berpisah. Jika berpisah, mereka akan sakit. Tapi itu bukan hanya mitos belaka. Terbukti, waktu mereka berbeda tim kalah Jakob di PSB Rito dan Yance di Persemi Mimika, Mereka sering sakit-sakita. Oleh sebab itu, manajemen PSM setuju mengambil Yance Masuk setahun setelah sang kakak masuk. Dan ajaibnya memang hingga sekarang mereka tak pernah mengalami sakit atau cedera. Ya, dan PSM tak menyesal membeli Jakob dan Yance sekaligus. Sebab kemampuan keduanya adalah kombinasi terbaik andalan Bernardo Tavares. Meski memiliki posisi berbeda, keduanya memiliki karakteristis yang sama seperti winger. Jakob biasanya bermain di sisi kanan, sedangkan Yance biasanya berbain di posisi sebelah kiri. Jakob Sayuri dan Yance Sayuri kerap kali menjadi pilihan utama di squad PSM Makassar. Nah, selain memiliki kecopatan, dribbling, dan umpan yang akurat, ia juga bisa mencetak gol. Maksudnya, Jakob Sayuri di Timnas Indonesia saat ini akan membuat Sintayong jadi punya banyak pilihan, khususnya untuk stok pemain sayang. Selain tak bisa dipisahkan dengan sang adik, ada sosok wanita cantik yang tak bisa lepas dari kisah hidup Jakob Sayuri. Dia adalah Karen Jules Nosy. Karen adalah wanita yang sepenuhnya mendukung karir Jakob Sayuri hingga sekarang. Wanita satu ini memiliki paras yang aduhai jelita. Dengan kulit hitam banis dan rambut keriting khas wanita timur pada umumnya. Karen juga mahir bermain gitar dan memiliki suara yang indah ketika bernyanyi lho. Karen tidak hanya cantik dan punya suara yang indah, tapi wanita lurusan Politeknik Negeri Ujung Pandang ini juga adalah tipe wanita yang setia. Lihat saja di akun Instagramnya, hampir semua postingannya berisi kebersamaannya bersama sang kekasih. Hmm, sepertinya Karen memang tergila-gila dengan Jakob. Bener nggak sih, guys? Mereka berpacaran sejak Mei 2019 dan hingga saat ini masih terus terlihat masrah. Ada banyak foto mereka sedang berkencan di beberapa tempat. Mereka memang kerap melakukan traveling bersama jika sedang libur latihan dan bertanding. Sepertinya tempat favorit mereka berpacaran adalah di pantai. Sebab Karen banyak sekali memamerkan foto mereka di pantai bersama Jakob. Salah satu foto yang paling unyuk adalah foto keduanya seperti sedang berjoget dengan bola menempel di kepala satu sama lain sambil saling tatat-tatapan. Tidak lupa sang gadis membubuhinya dengan kepsen romantis. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur. Tetapi dengan bersyukur akan menjadikan hidup kita bahagia. Tidak hanya berlibur bersama, salah satu kegiatan yang dilakukan Karen adalah menemani Jakob Sayuri latihan juga datang ke tribun untuk mendukung sang kekasih bertanding. Ini bukti kalau wanita hitawanis ini yang sangat suportif kepada pasangannya. Dukungan Karen kepada Jakob juga ditunjukkan dalam beberapa unggahan di sosial media Instagram. Iya, Karen memposting foto Jakob lalu menulis caption doa untuk kekasihnya agar Tuhan selalu pelihara dan menjaganya selama bertanding. Namun Jakob pun juga adalah lelaki yang setia. Walaupun akun sosial media Instagramnya tak pernah satupun ada postingan foto kekasihnya Karen Jules Nasi, dia tetap mencintai wanita itu sepenuh hati. Pasti ada alasan khusus kenapa ia tak memamerkan Karen kepada fansnya di platform sosial medianya. Mungkin biar Jakob tidak kehilangan fans wanitanya kali ya. Jakob juga tak kalah dalam memberikan aksi yang membuat sang kekasih klepe-klepe. Bukan hanya tarian lincah dalam lapangan yang membuat Karen jatuh cinta berkali-kali, tapi sosok Jakob yang selalu ada untuknya. Di momen kelulusan dari kampus, Jakob datang untuk memberikan selamat di hari wisodanya. Ia datang membawa bucket berisi uang lembar 50 ribuan yang disesan bak bunga mawar dan di tengahnya ada sebuah kotak iPhone terbaru. Sumringa senang terlihat di wajah Karen yang mendapat hadiah spesial tersebut. Ada lagi pemberian dari winger PSM Makassar ini. Sebuah Toyota Yaris kuning telah ia beli untuk Karen sebagai hadiah kelulusannya. Ya, ini menjadi bukti cinta tulus Jakob kepada sang kekasih. Apapun mungkin akan ia berikan agar wanita pujian hatinya bahagia. Jangan iri ya guys. Meski jalinan kasih, pasangan muda sedang dalam fase manis-manisnya. Hingga sekarang belum ada kabar bahwa mereka akan melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius. Mungkin mereka masih ingin fokus pada karir masing-masing. Nah, kita dah akan lihat terbaik untuk hubungan mereka ya. Semoga karir Yaakob Sayuri juga semakin comarlang di klub maupun di tim nas Indonesia. Akhir kata channel Nantimenis pamit. Ciao!